Intro Melalui kursus kepemimpinan dasar pertama atau KKD 1 yang digelar selama 2 hari, pemuda katolik kota Batam Kepulauan Riau saat ini mulai mempersiapkan kader ekonomi kreatif yang akan berkarya di tengah masyarakat. Selain itu, KKD 1 juga bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan yang siap melayani gereja dan tanah air. Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Provinsi Kepulauan Riau, Johannes Sitohang, mengatakan melalui ormas ini mereka akan terus meningkatkan partisipasi pemuda katolik untuk berperan dalam membangun desa dan negara dalam karya-karya yang mulia. Kita bersama mempersembahkan kader kaum muda katolik di tengah masyarakat itu mungkin ada banyak opsi, ada banyak pilihan. Mungkin di politik bisa juga, di sosial, entrepreneur juga bisa. Ada banyak bidang yang bisa kita ikut berperan dalam membangun negara kita ini. Kita membawa misi menjadi garang-garang gereja, ajaran sosial, nilai-nilai ajaran sosial gereja itu yang ingin kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat. Prioritas pemuda katolik adalah ekonomi kreatif. Untuk dalam konteks hari ini, zaman hari ini yang kita hadapi bersama ini, prioritas pemuda katolik adalah industri kreatif. Membentuk kaum muda kita untuk berpikir entrepreneurship. Melalui KKD1 yang diikuti oleh 30 orang peserta ini, selain bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan yang siap melayani gereja dan tanah air, juga diharapkan akan dapat mewujudkan kaum muda yang berpikir dan berjiwa entrepreneurship. Dari Batam Kepelawan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.